Hai teman-teman hari ini aku akan buat dessert dari tiga bahan ini ini gampang banget loh bahan yang harus kalian siapkan yaitu whipped cream cair sebanyak 250 ml kemudian satu bungkus Oreo ukuran 137 gram dan terakhir coklat batangan kita buka kemasan coklat batangannya atau yang biasa disebut di sisi aku cuma pakai 100 gram aja ya temen-temen enggak perlu semuanya kok potong coklat sebanyak 100 gram setelah itu potong-potong lagi sampai menjadi ukuran kecil-kecil tujuannya supaya nanti mudah meleleh ketika dicampurkan dengan whipped cream cair yang sudah dipanaskan untuk jenis coklatnya aku pakai jenis coklat kompon ya temen-temen dan untuk brandnya enggak mesti harus sama kok banyak kok di luar sana yang lebih murah dari ini kemudian tuangkan ke dalam mangkuk dan setelah itu sisihkan sekarang ambil whipped cream cair kemudian gunting kemasannya ini kita bagi menjadi dua bagian yang pertama kita isi 150 ml ini nanti untuk kita kocok whipped cream cairnya kemudian yang satunya sebanyak 100 ml ini akan kita panaskan dan kita campurkan dengan potongan coklat tadi oh iya temen-temen untuk yang 150 ml ini kita simpan dulu di kulkas bagian bawah jangan di-presur biar enggak rusak tujuannya didinginkan supaya nanti biar bisa mengembang ketika dikocok oke sekarang langsung kita panaskan whipped cream cair yang 100 ml panaskan dengan api kecil sampai mendidih kalau sudah mendidih langsung matikan api kompornya kemudian langsung tuangkan ke potongan coklat tadi tuangkan semuanya ya dan aduk-aduk sampai coklat meleleh dan tercampur rata dengan whipped cream yang sudah dipanaskan kalau sudah meleleh dan tercampur rata sisihkan selanjutnya ambil satu bungkus oreo oreo-nya kita haluskan dan untuk creamnya tetap aku pakai kalau kalian mau sisihkan juga boleh kok oh iya boleh juga biskuit oreo-nya diganti dengan mariregal atau biskuit sesuai selera kalian sekarang kita halusin ya udah halus nih biskuit oreo-nya kita tuangkan biskuit oreo-nya ke dalam mangkuk kalau kalian enggak punya alat penghalusnya kalian bisa haluskan manual misal dengan cara pakai ulekan juga bisa kok bersihkan oreo yang masih menempel oke untuk oreo-nya ini kita sisihkan dulu selanjutnya kocok 150 ml whipped cream cair pastikan whipped cream cairnya ini bener-bener dingin ya karena kalau enggak dingin enggak akan mengembang whipped cream cairnya kita kocok sampai mengembang kaku ini bisa pakai mixer atau chopper yang tetep pakai seperti ini tekan lagi kalau udah mengembang kaku matikan choppernya teman-teman bisa lihat sendiri pas dibalik whipped creamnya enggak tumpah sekarang udah siap dipakai oke tahap berikutnya kita campurkan whipped cream yang sudah dikocok dengan coklat yang sudah dilelehkan dengan whipped cream cair panas tadi campurkan sedikit dulu kemudian aduk sampai tercampur rata tuangkan lagi sisanya kita tuangkan semuanya aduk lagi sampai bener-bener tercampur rata ini enggak perlu pakai mixer ya teman-teman pakai sendok atau spatula seperti ini juga mudah kok untuk mengaduknya aduk terus sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kemudian tuangkan ke plastik segitiga atau biasa disebut piping bag masukan semuanya masukan semuanya ke plastik segitiga tujuannya supaya nanti mudah disemprotkan di atas oreo terakhir kita ikat supaya mudah memakainya ini sudah siap dipakai oh iya aku sudah siapkan cup ukuran 100 ml sudah ada oreonya juga yang tadi sudah dihaluskan langsung saja kita ambil 1 sendok teh oreo masukkan ke dalam cup kemudian semprotkan cokomosnya jangan lupa digunting dulu ujung plastik segitiganya semprotkan cokomos secukupnya ambil lagi 1 sendok teh oreo beri cokomos lagi seperti itu seterusnya sampai oreo dan cokomosnya habis nah temen-temen hasilnya teh teh dapat 5 cup ukuran 100 ml kalau kalian mau buat banyak kalian bisa kalikan resepnya dan untuk oreo cokomos ini supaya lebih enak dan lebih set kita simpan dulu di kulkas bagian bawah minimal 3 jam nah temen-temen ini dia hasilnya yang udah kita dinginkan di kulkas tadi sekarang kita kasih topping sesuai selera ya kalian boleh langsung nikmati seperti ini aja atau biar lebih menarik kasih topping sesuai selera kalian gimana gampang banget kan ini tuh bener-bener mudah dan simple banget cocok deh buat dijadikan dessert acara-acara spesial jangan lupa dicoba ya temen-temen semoga kalian suka dan semoga kalian cocok dengan resep ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kita cobain sama-sama yuk temen-temen hmm creamy lembut ini tuh enak banget udah simple buatnya rasanya enak nyoklat oreo nya juga menyatu banget sama cokomosnya ini bukan endorse dari oreo ya temen-temen tapi kalau tim dari brand oreo lihat kita dan mau endorse kita langsung aja DM di IG kita ya temen-temen temen-temen oh ya buat kalian yang suka dengan video lainnya dari asai teh yuk silahkan pilih di sebelah sini dan sebagai amunisi buat kalian yang belum subscribe subscribe buat JTT sebelah sini ya supaya kita update video terbaru seterusnya oke temen-temen terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum hmm oke bye bye